Halo semuanya, welcome back Selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di course tentang sistem hukum dan peradilan Kali ini kita udah masuk di video lesson ke-8 Dan di video lesson ke-8 ini aku bakalan ngebahas Lanjutin lagi ya pembahasan aku mengenai jenis-jenis hukum Dan setelah di lesson-lesson sebelumnya aku udah jelasin tentang Jenis-jenis hukum berdasarkan bentuknya Berdasarkan sumbernya dan juga berdasarkan isinya Kali ini aku bakalan bahas jenis-jenis hukum Berdasarkan tempat berlakunya dan waktu berlakunya Jadi ada apa aja sih jenis-jenis hukum berdasarkan tempat dan waktu berlakunya Kalian boleh cek di video ini sampai selesai Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel dari Anakademi Indonesia Oke, keep on watching Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kita Tentang jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya Nah, hukum berdasarkan tempat berlakunya Ini dibagi jadi empat Yang pertama itu ada hukum yang ada di tingkat nasional Hukum asing, hukum internasional, dan hukum gereja Nah, apa sih maksudnya ke empat hukum ini Kita bakalan bahas sama-sama dari mulai hukum nasional Nah, hukum nasional disini diartikan sebagai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara Jadi, hukumnya ini tuh cuma berlaku di wilayah suatu negara aja Misalkan Indonesia Hukum Indonesia nih Nah, berarti hukum Indonesia itu ya cuma berlaku di wilayah Indonesia aja Gak bisa diterapkan di negara lain Misalkan kita keluar negeri nih, tapi pakai hukum Indonesia itu gak bisa Atau misalkan negara lain menggunakan hukum Indonesia Itu juga gak bisa Jadi, hukum nasional disini adalah hukum yang berlakunya itu cuma di wilayah suatu negara aja Hukum Indonesia untuk Indonesia Hukum Australia misalkan untuk Australia Hukum Malaysia untuk Malaysia, dan sebagainya Nah, itu namanya hukum nasional Berikutnya ada hukum internasional Nah, kalau hukum internasional merupakan hukum yang berlaku antara negara Dan berlaku di dunia internasional Nah, jadi hukum ini tuh gak dibuat cuma satu negara aja gitu Tapi hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara Atau kesepakatan seluruh negara gitu secara internasional Dan kemudian hasilnya pun hukum ini pun berlaku universal gitu Untuk dunia internasional Contoh dari hukum internasional ini antara lain Hukum yang mengatur tentang batas laut, teritorial Nah, itu adalah hukum internasional Jadi dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di dunia internasional Dan berlakunya juga secara universal untuk seluruh negara Untuk di dunia internasional gitu Jadi sama, semuanya tuh menganut asas hukum yang sama gitu Menganut hukum yang sama gitu untuk di dunia internasional Nah, itu yang namanya hukum internasional Yang selanjutnya ada hukum asing Nah, kalau hukum asing ini merupakan hukum yang berlaku di negara lain Atau hukum ini tuh berlakunya di luar wilayah Nah, jadi hukum asing ini biasanya lebih mengarah ke proses hukum Maupun aturan hukum dari negara lain gitu Jadi, hukum asing ini bisa berlaku ketika misalkan ada satu negara nih Kemudian dia tuh belum ada ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu hal Nah, maka negara tersebut itu bisa menggunakan hukum asing untuk referensinya Nah, biasanya hukum asing ini tuh bisa kita lihat di hal-hal yang sifatnya internasional Nah, misalkan hukum perdata internasional Itu tuh kita bisa lihat sebagai referensi dari hukum asing ini gitu Jadi, ini tuh ada, ini tuh terjadi ketika negara ini tuh belum punya ketentuan yang mengatur hal tersebut Misalnya kalau di Indonesia, hukum asing ini tuh biasanya bisa kita temui di masalah tentang bisnis, perbisnisan Karena di Indonesia sendiri mungkin belum ada gitu Belum ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut Bisnis internasional, itu tuh rujukannya adalah hukum asing Nah, oke Selanjutnya ada hukum gereja Nah, kalau ini adalah hukum yang berlaku untuk para anggota gereja Dan ini tuh berlakunya ya cuma untuk ini aja gitu Dan contohnya tuh adalah hukum gereja yang ada di Vatikan Roma Nah, oke itu dia ya Jenis-jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya Selanjutnya ada hukum berdasarkan masa berlakunya Nah, masa berlaku hukum ini ada tiga jenis hukum berdasarkan masa berlakunya Ada hukum positif, ada hukum yang akan datang, dan ada hukum alam Nah, maksudnya apa? Kita bahas satu-satu dari mulai yang hukum positif Hukum positif atau nama lainnya itu use constituentum Ini merupakan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah atau di suatu daerah Nah, jadi hukumnya ini ya berlakunya saat ini gitu Untuk waktu sekarang ini dan berlaku di suatu negara atau enggak suatu daerah Misalkan ya hukum yang berlaku saat ini, misalkan di Indonesia nih Hukum yang berlakunya itu ini, 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 ini Ini tuh udah, ini kan, udah resmi dan ini tuh berlaku sekarang ini Nah, itu disebutnya hukum positif Sedangkan hukum yang kedua itu adalah hukum Sorry Oh, ini maksudnya ini hukum yang akan datang Atau use constituentum Nah, hukum ini adalah hukum yang berlakunya itu baru di masa yang akan datang Jadi, hukumnya ini dirancang sekarang untuk kemudian diberlakukan di masa yang akan datang Nah, itu namanya hukum yang di masa yang akan datang atau use constituentum Nah, dan yang akhir ada hukum alam atau hukum asasi Nah, hukum asasi ini atau hukum alam ini merupakan hukum yang berlaku secara universal Dimanapun untuk waktu kapanpun Jadi, hukum asasi, hukum alam atau hak asasi ini tuh merupakan hukum yang berlaku dimanapun gitu Mau kita lagi dimanapun Misalkan lagi ada di negara ini, lagi ada di negara itu Dan waktunya tuh kapanpun Untuk segala bangsa di dunia ini Itu namanya hukum alam Atau hak asasi Atau bisa juga disebut sebagai hukum universal Nah, oke Jadi, itu dia jenis-jenis hukum Yang pertama itu berdasarkan tempat berlakunya Ada hukum nasional, asing, internasional, dan gereja Dan selanjutnya berdasarkan masa berlakunya Ada positif yang akan datang Dan ada hukum alam atau hak asasi Semoga bisa kalian mengerti dan bisa kalian mengerti penjelasannya Next, di lesson berikutnya Aku masih bakalan jelasin mengenai jenis-jenis hukum Lesen terakhir yang bakalan aku jelasin Tentang jenis-jenis hukum yaitu Aku bakalan bahas mengenai hukum berdasarkan sifatnya Dan hukum berdasarkan cara mempertahankannya Jadi, buat kalian yang mau tahu Langsung aja tonton video lesson aku berikutnya Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya See you next time and goodbye Bye